Buat sahabat yang mencari hunian menarik dan kekinian ini dia Ada di Jogja Utara terjangkau banget aksesnya Dan ada di area Condong Catur Miliki sekarang juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Halo sahabat Rikaris Jumpa lagi dengan saya Juaranya properti mewah Kali ini ada rumah baru di Jogja Utara Tepatnya area Condong Catur Jadi aksesnya Kanan sudah langsung Condong Catur Kalau keluar lalu ke kiri Tembusnya ke pasar Kolombo Yaitu di Jalan Kaliurang Kilometer 7 sampai 8 Nah ini sahabat untuk akses lingkungan seperti ini Memang untuk akses depannya papasan pres Tetapi terbantu banget dengan adanya Karpot yang bisa menampung 2 mobil Nah untuk akses Jalan Raya ke sana ya sahabat ya Nah itu Lingkungannya memang perumahan lama ya sahabat Nah selanjutnya kita masuk yuk Sebelum kita masuk Kita lihat untuk area depan Ini sudah terpasang pagar Dan pagarnya memang bisa ditutup setengah Dibuka setengah ya Nah terlebih untuk bangunannya spesial dan berkualitas Dengan luasan tanah yaitu 166 Dan bangunan sendiri sampai dengan kurang lebih 220 meter persegi Menarik banget ya Lega besar Dan dimensi depannya sendiri Yaitu lebar depan 12 meter koma sekian Nah terlebih juga ke belakang juga Kurang lebih hampir sama Jadi bentuknya cukup persegi Keren ya Nih sahabat Untuk karpotnya Ini pakai batu gosok ya Untuk finishingnya Cakep kan Dan sudah ada plafonnya juga untuk di karpot Dan ada kanopi di depan Tambahan yaitu kaca Ini memiliki 2 akses pintu Yang pertama akses pintu utama Dan akses garasi Nah ini juga ada Apa Kaca Jadi tetap pencahayaannya sangat sempurna Nah Ini kita review di jam 8 pagi tepatnya sahabat Jadi kondisi pagi seperti ini Kalau malam makin cantik lagi Nah kita lihat untuk garasinya ini sahabat Bisa menampung satu mobil Panjang ya Kondisi seperti ini Untuk pintu garasinya sendiri juga Sleding ya sahabat ya Jadi geser Nih Masih terbungkus plastik nih Ini dari aluminium ya Dengan warna hitam Oke Selanjutnya kita melihat ke dalam Tapi tentunya kita lihat dulu Di teras Di teras ada yang menarik sahabat Kalau malam hari ini masih terlihat sedikit ya Jadi di Antara ini Tangga ataupun lantai satu dengan lantai satu lainnya Itu ada lampu sahabat Nah mungkin yang terlihat disini Nih Ya Ini masih terlihat ya Oke Jadi mengelilingi Selanjutnya juga di Antara ini Apa ini Tiang-tiang ini ada lampu juga sahabat Jadi memang membuat makin megah dan indah Selanjutnya Untuk area taman sudah jadi juga sahabat Ini Ya ada cemara kecil nih Oke Sudah rumput juga sudah tertanam Disitu ada pohon bonsai juga Dan ada lampu taman sorot juga Nah Selanjutnya Area teras ini sudah kita ya Masuk yuk Ke dalam Nah ini dia sahabat Untuk area yang pertama Yaitu adalah Ruang tamu Di ruang tamu Sebelumnya ini menggunakan smart key ya Smart door key Ya jadi untuk kuncinya Ini bisa kartu Bisa pin Oke Dan ada Sidik jari Berbeda ya Karena rumah kekinian Dan finishingnya Pakai kayu jati perhutani ya Istimewa kualitasnya Selanjutnya disini ada Ruang tamu Dan ada partisi Pembatas Dan bisa dimanfaatkan juga untuk menaruh sesuatu Dan lebih cenderung Untuk memisahkan antara Dapur Ataupun dengan ruang tamu khususnya ya Jadi tidak tampak Dapurnya Lalu sahabat Disini bisa dimanfaatkan untuk ruang keluarga Sekaligus ruang makan Tapi di lantai atas juga ada ruang keluarga yang luas sahabat ya Secara konsep seperti itu Pemanfaatannya Di bawah ada satu kamar tidur Ya ini minimalis ya Ini bisa dipakai untuk kamar tamu Nah Untuk kusen di jendela Ini sebagian menggunakan juga Almonium sahabat ya Disamping perawatannya mudah Nah Hmm Ini kurang lebih Ukurannya 3x4 ya Hmm Cakep ya Ada frame nya juga Untuk pintunya Dan disini bisa dimanfaatkan Dimaksimalkan Lalu Oh iya Kita lihat dari sisi dapur dahulu Dan disampingnya garasi Ini ada dapur sudah lengkap dengan perlengkapannya Maksudnya yaitu Ada kompor dan cook cooker Kalau perlengkapan masaknya belum ya Gitu Misalkan nanti beli lewat tikari Request bisa deh Oke Nah disini Ada kitchen set full sampai atas Ada tirisan juga ya Untuk di atas Khususnya untuk Atasnya cucian Lalu sampai atas sahabat ya Dan di atas juga ada lampu LED juga Di pinggirnya Jadi makin megah sekali Ini pakai granit Motifnya marmer ya Sudah ada kompor Merklin ya Ini Atasnya juga ada cook cooker Gitu Sudah bisa dimanfaatkan Oke Bawah juga masih ada Atas Maksimal jadinya Dan disini ada untuk penempatan Kulkas atau refrigerator Nih Sudah Tinggal diukur baru dibeli ya Memang sebaiknya Lebih bagus lagi yaitu Beli dulu baru diukur Akan lebih pas Dan tentunya Mungkin Dari developernya sendiri Atau pemilik sendiri Juga sudah ada referensi Yaitu nanti ukurannya sekian Pakai merek ini Itu juga bisa Jadi lebih tepat Nantinya Selanjutnya Di sisi belakang Ada taman Ya Di samping indah Dari dalam Tapi secara fungsi Untuk sirkulasi udara Jadi rumah itu Semakin sehat Sahabat Oke Nah Nih Sudah ada tanemannya juga Sahabat Ya Selanjutnya Oh iya Disini ada tangga Sahabat Tangga ini Dimanfaatkan sebagai Untuk apabila sahabat Memiliki Asisten rumah tangga Jadi di atas itu Ada satu kamar tidur Plus satu kamar mandi Ya minimalis ya Misalkan Tidak Secara Sahabat Tidak perlu pakai ART Bisa juga digunakan Untuk budang Nah untuk Cucinya Ada disini sahabat Nih cucinya Ini udah ada Stop kontak Jadi mungkin Maksin cuci ada disini Selanjutnya Kalau untuk Jemur Kemungkinan Sahabat harus Menyiapkan Yaitu Jemur kering Jadi ada Mesin pengering Sendiri Itu lebih efektif Karena udah Pemanfaatan Lahannya udah maksimal Kalau ditaruh Di depan Kurang bagus juga kan Nah mungkin Bisa juga disini Tambah Dikit lah ya Secara Atau untuk Gantung-gantung Toh tidak terlihat Dari sisi dalam kok Ya Nah ini ada Lampu sorot Taman juga Ada batu alam Aduh Jadi betul-betul Memberikan kesan Keren ya Kontemporan Ini Selanjutnya Sahabat Di sebelah kiri saya Ada Washtafel Karena apa Washtafel sekarang Sangatlah bermanfaat Walaupun dari dulu Sebetulnya udah Pemanfaat Tapi Dengan adanya Pandemik ini Kita harus banyak Cuci tangan Dan ada Kamar mandi luar Untuk kamar yang Di depan Pemanfaatannya Menggunakan Kamar ini Sahabat Ini tanpa cahaya Lampu sudah terang Coba kita Nyalakan Nih Sudah ada Ice-tocksnya juga Minimalis lah Kalau untuk Kamar mandi Luar ini Khususnya untuk Kamu Ataupun Yang beraktifitas Di bawah Selanjutnya Oh iya Di bawah tangga Ada pemanfaatan juga Apabila Sahabat membutuhkan Tempat-tempat Alat-alat yang tidak Selalu digunakan Bisa ditaruh disini Nih Cakep ya Jadi idenya juga Kreatif banget Nah Untuk tangganya Ini ada Kayu jati Dan disini juga ada Kayu jati Perhutani Perhutani Dan kombinasi dengan Kaca Untuk railing tangganya Jadi ini pun juga Model yang Kekinian Sahabat ya Baik Lalu kita Naik ke atas Nah Tangganya nyaman Karena lebar juga Toh juga tidak Terlalu tinggi Jadi landai Nah tadi saya Sampaikan bahwasannya Di atas ada Ruang keluarga Tersendiri Ini berfungsi Sekali Secara bisa Privasi ya Jadi lantai atas Untuk keluarga Yang bawah Untuk ada Tamu Ataupun Saudara Nah Disini Kalau konsepnya Menghadapnya Kesana Disitu Sudah ada Untuk instalasi Antena Sudah disediakan Nah Nih Pelafonnya juga Tinggi Termasuk Winishingnya Keren Nih Selanjutnya Sahabat Disini juga Ada wastafel Oke Dan ada Kamar mandi luar Ini memang Motifnya Lebih secerah Kamar mandinya Nih Ini pakai Germany Merknya Dan sudah Terinstal Dengan water Heater Water Heaternya Menggunakan Wika Dengan teknologi Ataupun Tenaga Sur Menarik Banget Jadi tetap Rapi Ada Listnya Juga Nih Oke Ex-couse Sudah ada Juga Sudah Nyaman Banget Lalu Ada Tiga kamar tidur Di lantai atas Ini untuk Kamar anaknya Seperti ini Minimalis Minimalis Dan Tentunya Ini memperhatikan Apabila Tempat Almari Jadi Meskipun Ukurannya minimalis Tetapi Secara fungsi Maksimal Ini tinggal Tambahkan saja Sudah Tuk-tuk Sudah jadi Almari Jadi Hemat juga Disamping Maksimal Tempat tidurnya Sudah bagus Lalu ada Untuk Instalasi Antena Sudah disediakan Instalasi AC Tentunya Sudah ada Disamping itu Menariknya Disini ada Lampu tidur Dan lampu terang Oke Meskipun Untuk lampu tidur Karena ini Siang Pagi hari Tidak terlalu Terlihat Ya Sahabat Lanjutnya Ini kamar Yang Ketiga Nah Untuk Yang disini Memang Tempat Almari Itu tidak Tidak Disediakan Jadi memang Mungkin Lebih tepat Digunakan Disini Untuk bed Yang Single Dan disini Meja Ataupun Almarinya Oke Dan Secara Fungsi Balkonnya Bisa dinikmati Dari semua Kamar yang ada Di lantai atas Menarik ya Terkonek Semuanya Misal Mau kumpul Jadi satu Balkon Di balkon Santai Itu bisa Ini rumah Menghadapnya Ke Utara Oke Nah Ini Kusen Kusen Kusennya Dan Ini ada Juga Pemanfaatan Untuk Sirkulasi Udara Pencahayaan Jadi ada Balkon Walaupun Secara fungsi Sebetulnya Tidak Terlalu Tidak 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 Mungkin Kita Santai Santai Duduk Disini Tapi Ini Lebih Kesan Keindahan Dan Pemanfaatan Sirkulasi Udaranya Karena Kalau Seandainya Cuman Pintu Aja Tanpa Ada Railing Kurang Bagus Juga Kan Tuh Nih Dan Disini Sudah Ada Pembatas Juga Ada Tralis Nah Ini Juga Ada Pemanfaatan Dikasih Tanaman Ya Jadi Kacakep Nanti Kalau Udah Panjang Juga Makin Keren Oke Nih Kelihatan Kan Sahabat Tuh Itu Untuk Area Tadi Ya Asisten Oke Disitu Juga Bisa Untuk Dimanfaatkan Sebagai Jemur Hanya Saja Memang Kecil Gak Terlalu Besar Dan Sudah Ada Kanopi Juga Untuk Bagian Bawah Meskipun Ketinggian Juga Jarak Jauh Banget Misal Tambahin Lagi Lebih Bagus Nah Baik Selanjutnya Sahabat Kita Kembali Nah Ini Yang Menarik Bagi Saya Master Bedroom Keren Besar Banget Ini Ukurannya Kurang Lebih Ada 5x7 Keren Dan Almarinya Sudah Disediakan Termasuk Juga Pemanfaatan Balkonnya Sudah Ada Kita Lihat Dahulu Untuk Kamar Mandinya Luas Legah Ada Washtafel Di Dalamnya Dan Penting Banget Diperhatikan Harus Ada Top Kontak Walaupun Top Kontak Harus Yang Aman Tidak Kena Ciprakan Air Lebih Baik Ini Kamar Mandinya Untuk Tempat Sabun Sudah Disediakan Ini Bisa Naik Turun Sahabat Ya Kalau Soalnya Mau Diturun Bisa Mau Dinaikin Bisa Juga Contohnya Ini Aji Nah Nah Itu Oke Kalau Kanak Kanak Oke Ya Gitu Ini Sudah Connect Dengan Water Kita Ada Satu Dua Tiga Satu Dua Dan Satunya Lagi Di Bawah Cakep Kamar Mandinya Sudah Nah Ini Cara Konsep Juga Disini Ada Stop Contact Di Kanan Dan Sebelah Kiri Jadi Tempat Tidur Lega Banget Pakai Yang Ukuran 20 Habis Itu Kanan Kiri Ada Nakas Ataupun Ada Meja Rias Itu Masih Bisa Banget Dimaksimalkan Depan Kasih Bedrop Sudah Nah Untuk Tempat Ini Lampu Itunya Ini Sambat Lampu Tidurnya Atau Kelihatan Ya Mudah Mudah Kelihatan Dikit Ada Titik Di atas Tempat Sayangnya Lalu Untuk Ini Lednya Samping Ini Juga Bisa Dimanfaatkan Kalau Malem Udah Nyaman Banget Ini Almarinya Sampai Atas Oke Ini Yang Untuk Hunger Sudah Ada Juga Berhitungan Ini Ada Rak Juga Oke Sandinya Menyimpan Berangkah Bisa Juga Ini Ada Cermin Baik Sahabat Selanjutnya Disini Dia Pemanfaatan Misal Buat Pagi Hari Mau Dede Bisa Ya Atau Mau Olahraga Juga Bisa Meskipun Memang Connect Dengan Depan Rumah Itu Udah Langsung Balkon Orang Langkah Baiknya Ditambah Privasi Lagi Disini Atau Atau Pake Vitres Atau Apa Disini Juga Bisa Tambah Tirei Jadi Tetap Terjaga Ini Balkonnya Luasan Dan Konek Dengan Kamar Satu Dua Gitu Menarik Banget Sahabat Lokasinya Juga Dekat Kota Dekat Ke Jalan Gejayan Pasar Kolombong Ataupun Pasar Condong Satur Dan Terminal Condong Satur Lebih Sepat Itu Dekat Banyak Silahkan Bagi Sahabat Yang Membutuhkan Kamar Yang Besar Tapi Memang Anak Anak Kamar Yang Lainnya Cukup Minimalis Ideal Nah Ini Tentunya Dengan Kualitas Bagus Juga Termasuk Harganya Berapa Harganya Cukup 2,8 50M Saja Itu Masih Bisa Nego Sahabat Saat Ini Sudah Ada Yang Menawar Juga Sampai Di Angka 2 Tengah Tapi Belum Dilepas Nah Perkiraan Saya Di Angka Berapa Lepasnya Kemungkinan Antara 2,7 Atau Turun Dikit Silahkan Ini Sementara Penawaran Di Yang Secara Kualitas Bagus Dan Fungsinya Juga Keren Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Yang Menjalankan Ibadah Kuasa Selamat Bentar Lagi Udah Lebaran Mudah Mudahan Amal Kebaikan Ataupun Ibadah Di Bulan Suci Ini Diterima Allah S.W.T Salam Sehat Dan Bahagia Selalu Terima Kasih Wassalamualaikum Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Dapatkan Rumah Mewah Impian Bersama Rikaris Jangan Lupa Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Info Rumah Mewah Berikutnya Terima 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 Terima